salam sejahtera insan GKRI dimanapun berada tentang dan adanya GKRI hari ini tersimpan semua dalam sejarahnya untuk itu kami mencari tahu dan menyampaikan apa adanya untuk Anda insan GKRI yang dikasih Tuhan dimanapun berada dalam episode kali ini dan merupakan episode terakhir dalam 51 tahun GKRI ada GKRI apa adanya bersama mari kita saksikan hasil wawancara kami dengan Bapak Pendeta H. Elihia tentang GKRI dulu, kini, dan akan datang Bicara soal GKRI Latumenten itu sejarahnya cukup panjang dan tidak lepas daripada peran dari seorang pendiri GKRI dia adalah Bapak Pendeta Profesor Dr. S. J. Suciono beliau memulai GKRI ini pada 12 Desember 1971 dan GKRI bertumbuh dan semakin hari bertambah banyak bagi dia adalah jiwa dan puji Tuhan setelah berjalan sekian waktu jiwa-jiwa bertambah banyak dan banyak gereja penggabungan-penggabungan bergabung dengan GKRI ini setelah berjalan 10 tahun lebih Pak Suciono berteman dengan Pak Dirjen waktu itu adalah Pak Harifah Pak Dirjen bertanya kenapa ini tidak didaftarkan mau enggak gerejanya jadi gereja liar Bok Su menjawab seperti itu kita panggil beliau bagi saya jiwa saja tapi atas bimbingan Pak Harifah akhirnya Sinod GKRI pun didaftarkan ke Dirjen awalnya sih mulai dari bawah sampai pada akhirnya didaftarkan makanya nanti kita dapatkan SK 128 28 Mei 1988 sesudah sidang pertama itu didaftarkan eksistensi kita keberadaan kita ke negara yaitu melalui Dirjen Bimas Kristen dan dokumen itu ada ini dilegalisir terbaru oleh Pak Direktur sehingga dengan demikian itu yang menjadi landasannya dan GKRI yang berkantor di Latumenten ini itu adalah buah perjalanan sidang pertama sampai sidang ke sebelas maka sidang pertama itu adalah menjadi akta notaris yang spesial sebagai akta pendirian dari Gereja Kristus Ramani Indonesia dan itu aslinya ada yaitu milik Carmilla Sareal Esa notaris dan itu tanggal 18 April 1988 nomor 9 dan isinya sangat luar biasa karena ini adalah akta pertama akta pendirian ada satu historis yang saya lihat di bagian pertama ini bahwa Gereja Kristus Ramani Indonesia semula didirikan oleh Yayasan Gereja Kristus Ramani Indonesia yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 17 Oktober tahun 1972 nomor 26 dibuat di hadapan Sulaiman Arta Sasmitas Sarjana Hukum notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Bimas Kristen pada tanggal 24 Oktober tahun 1972 nomor E garis miring 7 garis miring 122 garis miring 1108 garis miring 72 bahwa rapat itu telah mengambil keputusan keputusan dengan suara yang bulat sebagai berikut satu menerima Yayasan Gereja Kristus Ramani Indonesia yang didirikan dengan akta notaris Sulaiman Arta Sasmitas Sarjana Hukum tanggal 17 Oktober tahun 1972 nomor 26 sebagai Yayasan yang dimaksud dalam anggaran dasar Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia pasal 13 titik rumah 2.1 dengan ketentuan Yayasan ini namanya dirubah menjadi Yayasan Rahmani Indonesia dan tidak boleh membuka atau mendirikan gereja atau melaksanakan kegiatan gereja serta tidak boleh mengarah kepada pembentukan gereja baru dan Yayasan ini bertanggung jawab kepada Majelis Pusas Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia ada keputusan keputusan selanjutnya sesuai dengan akta notaris ini akta ini menjadi sangat penting karena terkait banyak hal di dalamnya lalu kemudian setiap sidang ada akta notarisnya memang 2,3,4,5,6 itu kita ada kopiannya tapi mulai dari 7 aslinya ada di tangan saya ini akta sidang ke-7 ini akta sidang ke-8 asli semua ini akta sidang ke-9 asli semua ini akta sidang ke-10 ini asli semua war making dan ini adalah akta sidang ke-11 membuktikan bahwa GKRI yang berkantor di Latumenten ini adalah berjalan mulai dari sidang pertama sampai pada sidang ke-11 dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang asli ini sehingga dengan demikian oleh karena kita sudah pindah dari kantor sinode yang berpindah-pindah sebenarnya di Manggabasar itu pun malah hampir tidak pernah tetapi dicatat aja itu adalah berkantor di sana lalu pindah ke Harko banyak tempat pindah ke Palmerah tapi yang saya jalanin sejak saya menjadi TU yang pertama adalah di Pintu Air yaitu di Jakarta dekat Pasar Baru gedungnya masih ada sampai sekarang kita ngontrak di sana sebelumnya Palmerah itu cukup lama itu satu kantor dengan GKRI Karmel pimpinan Pendeta Roni Mandang cukup lama baru pindah ke Pintu Air lalu kemudian adalah ke Intercon saya turut pindah di sana Intercon Jakarta Barat dan terakhir pindah ke Latumenten nah sedara perpindahan di Latumenten ini bukan ujuk-ucuk tidak lepas daripada kerinduan GKRI untuk memiliki kantor Sinode maka sejatinya sebenarnya sejak 2001 GKRI sudah rindu untuk punya kantor Sinode sendiri dibuktikan dengan dokumen yaitu tentang SK Majelis Pusat Sinode GKRI tentang Panitia Pengadaan Kantor Sinode GKRI ini asli ini dengan mengangkat panitianya adalah Ketua Pendeta Sutrisno Almarhum Dua Sekretaris Dokter David Makes masih hidup Tiga Bendahara Dokter Andrus Daniel Jumali masih hidup dan anggota adalah Riyadi Pramana juga masih hidup ini dibuat 31 Juli 2001 baru kemudian setahun kemudian 7 Agustus 2002 panitia ini bersurat ke gereja lokal tujuannya apa untuk menindaklanjutin agar gembala Sinod GKRI panitia sudah mencetak kupon benih iman untuk penggalangan dana kantor Sinod untuk itu kami mohon supaya kupon ini dibagikan diadarkan ke seluruh anggota simpatisan donatur dan menyetorkannya ke kantor Sinod atas nama Sinod GKRI pembangunan ada semua di surat ini saya pribadi waktu itu masih pos PI beli dua blok dan kami sudah setorkan dan kabar berikutnya yang saya tahu itu terbelilah tanah di daerah Cikarang itu sebenarnya tapi selanjutnya saya kurang tahu seperti apa tanah di Cikarang itu lalu pada waktu kepemimpinan Pak Sub Sugiyarjo kembali muncul kerinduan untuk dapat kantor Sinod ini karena pindah-pindah melulu maka keluarlah surat keputusan pengangkatan panitia pembelian atau pengadaan gedung Sinod GKRI Ramani Indonesia ditandatanganin oleh Ketua Umum Pak Sub Sugiyarjo sekumnya Pak Moranda Gersan ini tahun 2005 dan puji Tuhan 2006 panitia ini membeli gedung itu yaitu ruko yang kita tempatin sekarang GKRI yang berkantor di Latumente ini suratnya aslinya ini sertifikatnya dokumennya komplit semua ada kita bersyukur kepada Tuhan ditandatanganin oleh Pak Sub Sugiyarjo Pak Moranda Gersan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas sebagai ketum dan sekum untuk dan atas nama Sinod GKRI seperti itu redaksinya disini jadi Pak Sub Pak Moranda menandatanganin dokumen ini untuk dan atas nama Sinod GKRI Indonesia 2006 dibeli direnovasi selesai 2009 maka diperasa setiap bahwa itu ada dokumennya 21 Agustus 2009 diresmikan jadi GKRI Latumenten ini dulu sampai sekarang gak jatuh dari langit dan faktanya sangat jelas dokumen-dokumennya ada dan buktinya dari gereja-gereja lokal bahkan dari lembaga-lembaga lain bersurat ke kantor Sinod kita ini yaitu Latumenten contoh 12 September 2012 dari GKRI Manggabusa ini surat penting ini mereka bersurat kepada yang terhormat Majelis Pusat Sinod Kota Gerogol Permai Blok C31 Latumenten nomor 19 yaitu perpanjangan sertifikat HGB tanah yang berlokasi di Jalan Manggabusa yang bertanda tangan Pak Suciono dan Pak B ini bentuk pengakuan bahwa memang kantor ini bukan ujuk-ujuk data Pak Martin pun dari GKRI Diaspora City Center bersurat ini 2010 pentadisan penginjil kepada yang terhormat Majelis Pusat Sinod di GKRI Jalan Latumenten nomor 19 dan seterusnya Pandita Martin Harefa Gembala Sidang jadi ada banyak lalu kemudian dari Kementerian Agama juga bersurat disini ke Latumenten demikian juga dari PGI dari PGLI semua ada dokumen dan domisili kita jelas mulai dari RT ini dari RT sampai ini memang tidak mudah dapat domisili sampai dapat yang begini yang asli ini itu tidak mudah perjalanan panjang karena dokumennya di DKI ini apalagi yang lembaga-lembaga sangat ketat tapi pada akhirnya ke lurahan sampai ke lokasi mereka mencari faktanya RT RW nya dan akhirnya keluar bahkan pajak pun kita punya supaya apa ya kita bayar pajak juga seperti itu jadi eksistensi kita sebagai GKRI di Latumenten ini baik pemerintah baik juga keagamaan lingkungan sekitar sudah tahu dan lagi-lagi saya mau nyampaikan tidak ujuk-ucuk lalu di kantor ini yang berkantor yang berkantor di sini ketua umum ya mulai dari Pasup Sugiyarjo berkantor di sini itu mulai dari situ sudah di sini sekumnya Pamuranda kemudian di susul Pasajamudin ketua umum juga berkantor di sini memang sebelumnya Pasup dari Pasar Baru pindah ke Intercon terakhir di sini tapi peresmian ini oleh Boksu Suchiyono waktu Pasuk ketua umum baru kemudian Pasajamudin dua periode di sini Pak Henra Gunawan satu periode di sini dan di periode ini tetap kita berkantor di sini jadi eksistensi kita sebagai gereja GKR Latumenten bahkan Direktur Urusan Agama beserta dengan staffnya pernah bertamu di sini yaitu bulan Februari tahun 2022 menunjukkan bahwa mereka mau lihat apakah betul mereka berkantor di sini apakah prasasti itu benar tertempel di temu kantor Sino DGKR ya jadi kita bersyukur untuk hal itu sehingga sampai hari ini DGKRI yang ada dan berkantor di Latumenten ini melayani Tuhan 109 gereja lokal ada 43 pos BI ada di 44 kabupaten kabupaten kota dan ada di 24 provinsi nah itu kita layani dan kita berdoa supaya GKRI ini dipakai oleh Tuhan bagi pengembangan kerja Tuhan terima kasih ya terima kasih sejatinya GKRI ini jauh lebih banyak dibanding data yang saya sampaikan tadi jika tidak ada kendala atau masalah tapi yang namanya gereja ada aja masalahnya sehingga di 2013 itu jumlah kita udah di angka 150 lebih gereja lokal tetapi barangkali iblis kan punya kepentingan agar gereja ini tidak bertumbuh tidak maju ambil aja contoh di 2013 kita sidang kita sebut adalah sidang sembilan dan sepulang daripada sidang yang boleh dikatakan berjalan dengan lancar bahkan sampai pada plenonya sampai perjaman kudus selesai kita happy-happy tapi 2-3 minggu 2 minggu pulang ke Jakarta atau ke tempat masing-masing ada masalah ada info disampaikan ke Pak Suci Onuk bahwa itu tidak sah karena Pak Suci Onuk tidak hadir pada waktu sidang itu sehingga terjadi gejolak ada sebagian yang memisahkan diri padahal sempat pada waktu itu September kita sidang November barangkali Boksu sudah membaca dapat info banyak sempat buat edaran yaitu tanggal 9 November 2013 bunyi pertamanya itu sangat tegas beliau tulis perihal pengakuan atas hasil sidang sinode 9 GKRI 10-13 September 2013 di Bali saya sekarang mengakui hasil-hasil persidangan tersebut termasuk atas terpilihnya semua pengurus majelis pusat sinode periode 2013 2017 yang terdiri dari ketua umum pendeta sejam modin agumai sekretaris umum pendeta haylihia bendahara umum evangelis chen ngan long sekretaris 1-2 bendahara 1-2 dan ketua ketua bidang sebagai suatu kesatuan itu ada pengakuannya ada banyak tapi masih terus bergejolak bahkan sampai terjadi pemisahan makanya data yang saya sampaikan sebenarnya yang tadi itu itu data terakhir setelah sebagian dari gereja-gereja lokal dan hamba Tuhan keluar padahal menurut saya pada waktu itu setelah surat edaran ini selesai ini ada surat edaran ini tapi ternyata tidak tuntas juga bahkan sampai kepada pemisahan diri bahkan yang terakhir adalah sampai keurusan merek dan logo ya kita pengurus ini awalnya tidak ngerti soal merek dan logo tapi ada ketua bidang kita yang punya pengalaman soal itu mengatakan ketua Pak Sajam pada waktu itu kita harus daftarkan Pak kalau enggak repot kita nanti ya Pak Sajam juga yang tidak begitu paham soal itu akhirnya beliau percaya nah setelah beberapa bulan kemudian baru kita tahu bahwa itu bukan atas nama lembaga didaftarkannya malah atas nama pribadi dan saudara-saudara kita yang memisahkan diri pada akhirnya mendaftarkan merek dan logo itu sayangnya tidak menggunakan lembaga yang ada di Latumenten ini tapi malah membuat sendiri disitu jadi rumit sehingga dengan demikian bergeser konfliknya bukan lagi masalah hanya masalah yang namanya sidang malah bergeser ke masalah merek dan logo padahal kita tahu sebenarnya ada dokumen yang mencatat bahwa merek dan logo itu tidak terlalu terkait langsung dengan kelembagaan gereja karena kelembagaan gereja ada di bawah kementerian agama ceky dirjen bimas kristen tapi ya itulah yang terjadi sehingga itu cukup menyita energi bahkan soal ini pun sampai saya dilaporkan ke poldah empat kali saya dipanggil di poldah metro cah diperiksa bayangkan situasi yang tidak pernah dihadapi pendeta seperti itu ya mau gak mau saya hadapi itulah sebabnya yang tadinya kita pernah mengajukan gugatan soal merek itu dan saya cabut dengan maksud adalah kita rekonsiliasi setidaknya sejak saya terpilih maka tidak ada pilihan supaya dapat kepastian hukum kita menggugat ulang dan kita sudah tahu hasilnya NO dan oleh karena itu kita kita tahu bahwa ada sejarah historis sidang 7 kita meminta MPS untuk menyempurnakan logo sidang 10 juga sama seperti itu maka MPS periode ini rapat lalu memeriksa bab 4 pasal 10 dari tata gereja dan tata laksana kita ternyata unsur-unsur yang ada di logo sekarang itu tidak memenuhi khususnya satu adalah tangan yang terbuka itu gambar itu tidak terlihat tangan yang kedua adalah burung merpati sama sekali tidak ada memperlihatkan gambar burung merpati lalu Alkitab yang terbuka itu agak sulit butuh penafsiran semuanya makanya oleh karena juga kemajuan teknologi sekarang MPS rundingan lalu kemudian rapat dengan seluruh gembala sidang diputuskan untuk disempurnakan sehingga 14 Januari yang lalu 2023 kita umumkan tentang logo yang disempurnakan itu dan landasannya ada yaitu tata gereja kita landasannya ada yaitu ketetapan sidang ketujuh landasannya ada yaitu ketetapan sidang 10 landasannya ada rapat MPS dengan MP dan landasannya adalah rapat MPS dengan seluruh gembala-gembala sidang dan notulen itu kita simpan semua sehingga dapat dipertanggungjawab dan akhirnya kita mendaftarkan merek dan logo itu ke Haki dan sudah diterima dengan persetujuan direktur untuk BIPRI sementara perlindungannya sudah kita dapatkan per 25 Oktober 2022 jadi buat saya GKRI yang berkantor di Latumenten ini tugasnya sekarang adalah melayani saja gak usah mikir terlalu banyak masalah sehingga dengan demikian seringkali kita lupa melayani karena mikir masalah dan kalau kita sibuk melayani lupa kita masalahnya nah saya juga menyampaikan bahwa eksistensi kita ini PGI juga sudah merapatkannya lama digumuli sampai dibentuk yang namanya adalah tim khusus dan sidang MPL PGI bukan PGI itu sudah memutuskan di keputusan notulen 22 sampai 26 Januari 2016 perapa jelas di halaman 183 menyatakan keberadaan GKRI dan statuta yang berlaku maka GKRI yang berada dalam kepemimpinan Bapak Sajamuddin Gumai yang ketemu waktu itu yang diundang sebagai peserta sidang MPL ini artinya sampai Januari kemarin pun yang diundang adalah GKRI Latumenten berdasarkan notulen ketetapan sidang yaitu diperapan PGI tidak berubah soal itu lebih daripada itu memang PGI pegang janjinya kita adalah anggota PGI 4 April 2006 kita ditetapkan menjadi anggota PGI dan sampai hari ini kita adalah anggota PGI baru-baru Pak Seko menghadiri sidang MPL PGI yaitu di Kalimantan Timur kita juga adalah anggota PGI LII dokumennya ada asli dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pak Nusrey waktu itu ketua umum dokumennya ada disini membuktikan bahwa kita adalah anggota PGI LII dan apa yang menjadi kerinduan kita adalah dengan 109 gereja lokal dengan 323 pendeta dan pengincil yang berada di 44 kabupaten kota yang ada di 24 provinsi GKRI ini saya kira kalau sehati sepikir satu derap langkah untuk melayani Tuhan maka dasar untuk kerajaan sorga sehingga dengan demikian sudah lah kita melayani Tuhan dengan sungguh maka dalam tahun ini saya rindu untuk kita mengkonfirmasi Injil dan di ujung tahun nanti kita buat konferensi pengincilan sehingga seluruh hamba Tuhan GKRI dengan pasangan masing-masing seluruh pengurus di gereja lokal masing-masing itu yang kita lakukan adalah kita konfirmasi Injil dan kita buat konferensi pengincilan itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi sebagai pimpinan Sinode GKRI Ketua Umum saya ingin menyampaikan arah pelayanan kita sehingga dengan demikian pelayanan kita ini punya arah dan menjadi fokus ini pengulangan karena di PHTN saya sudah sampaikan pada waktu kita pengumuman logo yang disempurnakan saya sudah sampaikan tapi saya sampaikan kembali bahwa panggilan kita adalah untuk melayani dan pelayanan yang kita lakukan yang pertama adalah pelayanan rohani pelayanan ini kita terima dari Tuhan ini ini bukan bisnis ini bukan politik tidak sembarang Tuhan percayakan pelayanan rohani ini oleh karena itu kita lakukan dengan sebaik baiknya sehingga dengan demikian seluruh rekan-rekan mulai dari majelis pusat sinode majelis daerah gembala gembala pendeta pengincil majelis sampai ke jemaat mari kita tanamkan di hati kita bahwa panggilan pelayanan kita yang pertama adalah ini adalah pelayanan rohani yang kedua adalah pelayanan kita adalah pelayanan pendamaian kita adalah pengikut Kristus dan Tuhan Yesus adalah Raja Damai nah oleh karena itu hendaknya kita mengedepankan yaitu pelayanan pendamai jika itu bergantung pada kita maka berdamailah dengan semua orang sebab apa iblis bisa menggunakan setiap masalah yang ada untuk menghambat setiap pemberitaan insin dan setiap pelayanan kita dan yang ketiga adalah pelayanan pengincilan itu panggilan utama kita dan kita sudah mulai tahun ini tambah tahun ini adalah tahun konfirmasi injil dan di ujungnya nanti kita buat konferensi pengincilan 1 sampai 2 Februari yang lalu kita sudah mulai kerjasama dengan GKR Desa Indah Pak Ben kita retreat gembala dan istri pendeta dan pasangannya penginjil dan pasangannya dan ternyata itu membuat kita yang tertidur untuk tidak melakukan pelayanan penginjilan menjadi bangun pada Maret ini kita akan mengadakan nanti di Bali oleh karena itu saya rindu kita prioritaskan panggilan penginjilan di gereja kita masing-masing gembala pendeta penginjil majelis ingatkan seluruh jemaat bahwa tanggung jawab penginjilan ini adalah tanggung jawab kita semuanya termasuk seluruh jemaat sehingga berita injil adalah berita yang memberikan keselamatan bagi seluruh umat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita menjadi milik semua umat bukan berarti bahwa kita tidak mengerjakan pekerjaan yang lain saya tahu banyak pergumulan pergumulan di bawah ya kontrakanlah untuk tempat ibadah pembelian tempat ibadah itu juga tidak ada masalah tetapi yang utama adalah penginjilan kalau banyak jiwa maka percayalah Tuhan akan buka jalan apakah itu kontrakan apakah itu pembelian tempat ibadah apakah itu pembangunannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan mereka akan bergerak sendiri nanti untuk kebutuhan kebutuhan itu ada banyak saksi di gereja-gereja lokal ambil contoh dulu saya ingat gereja kita yang ada di Jambi GKRI Salom Jambi itu berjuang berpuji Tuhan bahkan tanah pun dia punya sertifikatnya ada di Sinodek sekarang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ishak Mas doa kita itu pun berjalan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus Pak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih kalau kita menginjil maka kita lupa masalah dan kalau kita bermasalah pasti lupa penginjilan jadi mari kita wariskan legasi yang abadi yang kekal di GKRI ini kita buat hati Bapak di sorga senang dan satu-satunya malaikat bersorak-sorak adalah pada waktu ada satu jiwa diselamatkan mengaku Yesus Tuhan ke arah sana pelayanan Sinodek GKRI saat ini peserta dengan seluruh pengurusnya sampai kepada seluruh Jumat kiranya Tuhan menolong kita amin insan GKRI kita ada di GKRI bukan untuk diri kita sendiri bukan pula hanya untuk generasi kita melainkan kita ada juga untuk generasi berikutnya dan untuk sesama kiranya persembahan 51 tahun GKRI ada GKRI apa adanya dari kami berguna bagi kita semua dan kita bersama menjaga GKRI dengan baik dan bersama hidup dalam komitmen GKRI bagi Indonesia Indonesia bagi Kristus Enteos Terima